Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperpanjang SIP di Jak Epo ya ini adalah aturan baru setelah SKP 50 mulai berlaku ya di SIP pertama kita cari izin dulu nah disini setelah cari izin ada pilihan-pilihan SIP terus tempat prakteknya terus profesi kita apa terus nanti pilih ada perseorangan terus masukkan juga alamat tempat praktek kita ya nanti akan diarahkan sesuai mapnya kebetulan saya tidak sempat screenshot tapi alurnya seperti itu sangat gampang ya setelah itu masuk ke isian formulir nah pertama yang harus diisi adalah identitas pemohon silahkan isi kelengkapan datanya sesuai KTP ya sama sesuai STR ini ada NIK nama terus gelar terus jenis profesi RTRW alamat lengkap ya terus selanjutnya yaitu data tempat praktek yang diajukan silahkan masukkan NPWP tempat praktek terus tipenya apa pakai rumah sakit atau apa terus nama rumah sakitnya apa terus alamatnya apa sampai RTRW kode pos ya terus wilayahnya apa setelah itu masukkan hari praktek ya hari prakteknya silahkan disesuaikan dengan praktek teman-teman ya oke setelah ini lanjut ke data pelengkap ya ada nomor STR nah terus ada di lokasi apa ya pasal kesehatan nah itu contreng jika STR sudah seumur hidup jika belum maka harus diisi expire STRnya ya statusnya apa nama perguruan tingginya apa tanggal lulus serta tanggal expire STR nah habis itu kita masuk ke formulir yang harus disiapkan ya atau syarat yang harus disiapkan pertama yaitu KTP izin syarana itu harus di scan ya terus di upload terus STR nah STR juga harus di upload setelah itu kita upload yang nama scan pernyataan memiliki tempat kerja di pelayanan kesehatan surat izin pernyataan di atas matri sesuai patuh etik ya intinya terus scan ijasa setelah itu ada sertifikat pelatihan ya ini bebas ya yang penting sertifikat pelatihan terus surat keterangan pimpinan bagi PNS TNI Polri ini tidak wajib ya kalau teman-teman semua tidak termasuk kategori di atas surat pernyataan dari atasan pemerintahkan bekerja ya jadi surat keterangan bekerja silahkan teman-teman upload oke selanjutnya yaitu foto berwarna 4x6 ya teman-teman upload juga ya oke seperti ini boleh JPG PNJ sama JPG ya ini adalah bukti terakhir atau syarat terbaru yaitu bukti kecukupan SKP atau surat pernyataan SKP jika perpanjang perpanjang SIP ya nah ini kalau untuk pengajuan baru ini nomor 11 tidak wajib diisi ya cukup diajukan saja tapi kalau perpanjang maka wajib memiliki kecukupan SKP nya ini bagi teman-teman yang belum memiliki kecukupan SKP dari Kemenkes sementara kita pakai surat keterangan ya saya aktif praktik dalam 5 tahun terakhir seru dokumen kecukupan SKP yang digunakan dalam proses penggunaan SKP adalah benar ya apabila kami terbukti melanggar surat pernyataan maka perundang-undang bersedia dicabut pencabutan SKP nya jadi ya surat pernyataan bahwa kita sudah bekerja 5 tahun kalau melanggar maka kita bersedia dicabut ya intinya surat pernyataan itu nah ini adalah tabulasi kegiatan yang harus kita isi ya ini tabulasi disini nanti kita isi yaitu di isi jumlah SKP yang kita dapat selama 5 tahun ya kinerja pembelajarannya berapa terus kinerja keprofesionalnya berapa ini banyak ya profesionalnya berapa nanti teman-teman bisa disesuaikan tahun pertama dapat apa aja tahun kedua dapat apa aja tahun ketiga tahun keempat sampai tahun kelima ya ini banyak sekali kegiatannya kegiatan mengajar kegiatan penelitian kegiatan penyuluhan ya penguangan organisasi terus kegiatan pengabdian masyarakat juga ada ya nah nanti teman-teman bisa dimasukkan ya jumlah SKP nya nah habis itu teman-teman silahkan langsung bisa upload nah ini untuk sementara SKP ini yaitu harus SKP nya sampai dengan 50 selama 5 tahun terakhir kalau dari surat kecukupan SKP dari kemen cash nya belum keluar maka buat surat pernyataan ini tapi kalau surat pernyataan dari kemen cash nya dari kemen dari kemen cash web nya yaitu skp.kemen cash.co.id sudah keluar maka surat pernyataan ini tidak perlu digunakan ya jadi ini adalah alternatif atau pilihan oke mungkin itu saja sekian dan terima kasih sampai jumpa di video